Di kawasan wisata Geopark Danau Toba, Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Kapoldasu Irjenpol Agus Indrianto, launching penanaman sejuta pohon. Objek wisata Danau Toba telah menjadi kawasan Geopark sebagai prioritas pembangunan pariwisata unggulan. Kapoldasu mengatakan bahwa para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di kawasan Danau Toba dapat memberikan kontribusi bibit. Penanaman dilakukan secara bertahap agar terpantau dan dapat dievaluasi per tiga bulan. Setelah penanaman pohon, kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial kesehatan. Bakti sosial ini sebagai bentuk kepedulian dan komitmen polisi untuk hadir membantu masyarakat yang kurang mampu. Polri hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melayani masyarakat. Dalam bakti sosial kesehatan ini, pasien yang perlu penanganan lanjutan akan dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Medan dengan biaya gratis. Dari Karos Sumatera Utara, Iwan Rambe Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!